Kok bisa kayak gitu? Ya Oke, kurang lebih itu cuplikannya Jadi kita akan membahas Satu hal menarik dari Mesin Bajaj Pulsar ini Yooks Kali ini kita akan membahas Motor Bajaj Pulsar DTSI Ini adalah motor laki Yang berasal dari negara India Yang sempat dijual Di Indonesia sekitar 2007 sampai 2011 Tolong koreksi kalau salah Motor ini bannya ada 2 Dan velgnya juga ada 2 Hahaha Bercanda, bercanda Ya biar enggak kaku-kaku amat Oke, yang kita bahas adalah Bagian mesinnya Tepatnya di bagian lubang ini Di motor pulsar ini Di sekitar busi Yang sisi sebelah kiri Itu memiliki semacam Lubang Yang dia itu terhubung ke bagian depan Lubang ini fungsinya untuk mengalirkan angin Dari bagian depan sepeda motor Menuju bagian busi Ya fungsinya untuk mendinginkan busi Manfaatnya ya Businya tidak overheat Sehingga pengapiannya bisa stabil Dan performanya terjaga Oke, sekarang kita lihat Seperti apa sih lubang angin yang ada di sekitar busi kirinya pulsar itu Mesin ini ada yang unik Coba perhatiin Ada apa ini Ini kabel Kok bisa kayak gitu Ya, kenapa bisa Kabel ini kenapa bisa muncul dari depan sini Terus keluar dari sini nih Itu karena Mesin ini Mesin baja pulsar ini Di businya ini Dia punya semacam saluran angin Yang fungsinya buat mendinginkan busi Jadi anginnya itu nanti masuk dari sini Kaktu motor jalan Anginnya masuk dari sini nih Terus dia akan Berhembus di sini Dan dinginin busi ini Jadi busi itu perlu didinginkan Biar apa namanya Apinya stabil Biar performanya stabil Eh, gitu aja sharingnya Thank you Oke, jadi kurang lebih seperti itu Lubang angin pendingin busi Di motor baja pulsar Oke, barangkali itu aja Sharing dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada Cara penyampaian saya yang Sekiranya kurang berkenan Atau perbuatan saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf Dan jika ada Koreksi atau feedback Silahkan di-share di kolom komentar Supaya saya juga bisa Ikut belajar dari ilmu teman-teman Oke, video saya akhirkan Sampai di sini Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi